Karena kebingungan dalam perawatan, tak jarang pihak keluarga memasung dan mengurung orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ agar tidak mengganggu dan membahayakan tetangga dan orang lainnya. Berangkat dari hal itulah, sekelompok pemuda di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tergerak untuk menyisihkan waktunya membantu merawat para ODGJ. Dengan penuh kesabaran, para sukarelawan membersihkan, memandikan, hingga memberi makan ODGJ. Perawatan lainnya seperti menggunting kuku dan mencukur rambut juga dilakukan. Para pemuda ini tergabung dalam komunitas pemberhati ODGJ yang digagas oleh seorang dosen Akademi Perawatan YPP Wonomulyo Polewali Mandar. Awalnya, aktivitas merawat ODGJ ini dilakukan sendiri oleh sang dosen sejak 12 tahun lalu. Namun, seiring waktu, ia kemudian mendirikan komunitas dan mengajak sejumlah pemuda maupun mahasiswa untuk bergabung menjadi sukarelawan. Selama ini sudah beberapa tahun, kita konsentrasi untuk mengurusi ODGJ khususnya, ODGJ yang dipasung, kemudian lansia, lansia yang terlantar. Sebetulnya ini langkah seperti ini, ini yang pertama sebenarnya. Kita datangi, lalu kemudian kita penuhi kebutuhan dasarnya, termasuk kebutuhan kebersihannya. Tapi sebetulnya kita punya misi yang lain. Misinya sebetulnya adalah bagaimana melepaskan para klien kita ini untuk kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menjadi sukarelawan yang merawat ODGJ bukanlah perkara mudah. Belum lagi banyak penolakan dari pihak keluarga yang lebih memilih memasung kerabat ODGJ dibanding dengan membawanya ke rumah sakit. Namun, para sukarelawan ini terus memberikan pengertian dan edukasi kepada pihak keluarga. Hingga kini, komunitas peduli ODGJ berhasil melepas puluhan ODGJ dari belenggu pasung dan membawa mereka untuk dirawat di rumah sakit. Kerjasama dengan dina sosial dan puskesmas dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menangani ODGJ pun dijalin agar lebih banyak lagi ODGJ yang dapat dirawat dengan tepat. Terima kasih telah menonton!